Rupiah, banyak banget Tapi kadang-kadang untuk mendapatkan subscriber yang banyak atau watch time atau jam tayang banyak ini Mereka tuh harus bikin konten-konten yang bikin heboh gitu loh Jadi banyak orang yang nonton Harus kreatif, harus heboh ya Tapi ini ada yang heboh banget nih minggu lalu ini ada salah satu youtuber nih pemirsa yang bikin prank Atau kita bisa bilangnya ngejahilin orang gitu ya Dan dipura-pura jadi pocong-pocongan Terus yang ditakutin ibu-ibu pula Aduh kesian kan Aku tuh cuma khawatir kalo ibu-ibu gitu ya Itu makanya kan bahaya sebenernya bikin prank-prank itu Kalo jantengan gimana coba Terus kalo yang diprank mereka gak tau kalo itu bikin konten kan mereka bisa marah gitu loh Beda kalo sama saya, pemirsa saya kalo bikin konten youtube itu yang bermanfaat Menghasilkan nilai positif buat orang banyak gitu loh Iya itu bagus kayak gitu yuk, apa yang pernah kamu bikin yuk? Aku tuh lagi mau bikin demo masak gitu loh Maksudnya sarapan instan ala Roland Lagonda itu kan lagi hits banget tuh Itu mau bikin kayak gitu Jadi kamu ngikutin kayak gitu Yang nonton buuh Dikit loh Cok udah udah mau masak ya Dikit yang nonton tapi Ini dikit ya nonton ya Kita lihat aja yuk Ini dia Inilah video menjahili orang lain atau prank yang diunggah youtubers Erlangs di akunnya pekan lalu Seorang ibu yang jadi korban kejahilan Erlangs dan rekan-rekannya marah-marah setelah mengetahui dirinya dijahili Itu dong kalo orang kaget jantungan gimana Iya iya Kamu udah lokal RT Ya RT tau gua RT tadi 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 udah lewat Tadi udah lewat Tadi udah lewat No Arif tau no Arif ya Ya tapi liat-liat dulu dong siapa ada yang takut apa engga Kalo orang jantungan mati lo gimana Aksi yang semula hanya untuk main-main saja pun kini berujung perkara Korban aksi prank pocong mengaku dirugikan Selain tak dimintai izin korban mengaku trauma dan sesak akibat aksi pocong-pocongan Tak cuma korban yang tak terima dijahili Pembuat video juga dinilai mengganggu ketenangan warga Berlainan dengan pengakuan Erlang Ketua RT 10 RW 2 Gang Haji Beden Pondok Labu Jakarta Selatan Yang jadi lokasi prank pocong kepada detik.com Justru mengaku Erlang tidak pernah meminta izin sebelum beraksi di lingkungannya Karena itu Niman mengaku siap jika dimintai bantuan polisi terkait kasus ini Kapolres Jakarta Selatan kepada detik.com mengaku tidak ada unsur pidana dalam kejadian ini Namun polisi bisa tetap menelusuri kasus ini terlebih jika ada laporan atau pihak yang merasa dirugikan Dari vlog behind the scene prank pocong yang masih tersisa di akun YouTube Erlang Aksi prank pocong ini memang sudah direncanakan sebelumnya Gue bakalan bikin pocong prank dan gue pengen ngeprank di gang-gang kayak gitu ya Gue nyari orang yang gue prank ini Kalau bisa tuh kayak jangan naik kendaraan lah Kalau bisa jalan gitu Karena kalau kaget ya kan jatuh gak dirugi Jadi, untuk anda para YouTuber, berpikirlah matang-matang sebelum melakukan aksi prank Salah-salah, anda yang justru terjerat pidana karena melanggar aturan dunia cyber Terima kasih